Oke kali ini saya berikan contoh ya untuk pendaftaran Binance ya teman-teman semua bisa ikuti langkah-langkah ini ya ya some good some food in you step three grow hard about what you wanna be step four everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day 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 wake wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up jangan lupa subrek sama tombol ring Oke yang di pojok itu yang di pojok Oke kali ini saya berikan contoh ya untuk pendaftaran Binance ya teman-teman semua bisa ikuti langkah-langkah ini ya bisa teman-teman cek di menu deskripsi itu ada link pendaftaran by Indonesia cara pertama kita bisa menggunakan link pendaftaran melalui website seperti ini ya atau kita bisa langsung dari aplikasi dengan memasukkan kode referral ya kode referralnya ya ya Cpa dari underscore sekian-sekian ya jika teman-teman sudah punya link pendaftaran dari sponsor yang mengajak itu juga boleh dipakai ya ini pendaftaran binance ya Oke ya kita coba klik ya ya cara daftarnya seperti ini saya berikan contoh ya link pendaftarannya di klik saja nanti akan masuk ke browser teman-teman semua ya pakai Google Chrome juga boleh ya atau yang lain Oke nanti akan masuk seperti ini ya kita klik bagian register di bagian atas ya klik bagian register oke nah diregister disini ini teman-teman bisa tinggal masukkan ya kita bisa misalnya ya pakai mau nomor telepon ya atau pakai email juga boleh ya Nah teman-teman bisa misalnya mau menggunakan email ya tinggal teman-teman silahkan masuk saja disini ya misalnya sign up on web email boleh ya atau teman-teman bisa klik tadi yang menggunakan Google saya lanjutkan cara mengisinya bagaimana ya sangat gampang sekali ya di sini tinggal kita masukkan email kita ya misalnya ini email ya passwordnya udah diisi ya temen-temen silahkan nanti passwordnya itu harus pakai satu huruf besar ya angka ya minimal 8 angka ya Nah di sini teman-teman bisa lihat tinggal di ceklis bagian I have read ya oke ya ini ya teman-teman semuanya ini di ceklis nah ini adalah kode referal pengundang kita ya ini kalau misalnya teman-teman langsung dari aplikasi bisa ya ini dimasukkan tinggal aja kodenya ya fungsinya buat apa ya fungsinya nanti kalau kita memakai ini ya Nah kita nanti menyebarkan link referal kita juga ya misalnya teman-teman itu yang kita ajak ada deposit kita biasanya dapat sekian persen gitu ya ada rewardnya ya rewardnya Oke kita klik create personal account Oke nanti seperti ini ya teman-teman semua ya tinggal kita cek di email kita ya kita cek di email kita oke cek email teman-teman semua ya kita copy ya kita salin ya eh kodenya kita masukkan di bagian sini tinggal tinggal submit tempel ya email sudah verify ya Nah setelah begini Bagaimana gampangnya ya jadi kita jangan pakai browser ya teman-teman semua jadi nanti kita pakai download ya kita download ya kita download ya kita sekarang download Binance ya di Playstore ya kita install dulu Oke setelah terinstall teman-teman silahkan dibuka saja ya nanti ke aplikasinya seperti ini Oke selanjutnya kita masuk ya karena kita tadi sudah daftar ya kita klik di sini ya sudah terdaftar masuk ya Oke kita bisa gunakan ya kita bisa gunakan ya pakai langsung email atau kita pakai Google ya kita masuk di sini pakai email kebetulan saya tadi kita klik berikutnya kita masukkan sandi kita ya atau password kita Oke selanjutnya kita klik masuk ya kebetulan ini bahasanya bahasa Indonesia ya oke verifikasi ke email kita buka email kita kita refresh email kita ya ini ada otorisasi untuk masuk device baru ya kita kopi nih ya kodenya kita masuk lagi ke aplikasi Binance nya ya kita klik kirim ya atau send ya berhasil masuk ya teman-teman Oke selanjutnya nanti akan masuk otomatis ya ke menu verifikasi ya menu verifikasi dia otomatis ya otomatis akan masuk ke menu verifikasi Oke untuk verifikasi ini ya teman-teman semua ya Nah nanti tinggal ya tinggal verifikasi saja gampang saja kok ya Nah ini buat akun kita sudah kita tinggal verifikasi kita klik di bagian verifikasi sekarang Oke misalnya ya misalnya ini kita tinggalnya di Indonesia kita klik lanjutkan siapkan KTP teman-teman semua ya Nah ini negara-wilayah warga negaraan ya teman-teman tinggal pilih saja ya Indonesia ya nama depannya siapa misalnya Budi ya Nah jika teman-teman ya Nah ini catatan ya jika teman-teman punya nama yang cuma satu angka eh satu kalimat misalnya cuma namanya Budi doang berarti cara menulisnya misalnya kita di KTP ya ini loh saya ini ini agak bingung membingungkan kalau yang belum tahu ya Nah misalnya nama kita cuma Budi ya Budi dan cuma satu huruf misalnya Budi Ahmad Nah itu kan kalau itu dua angka eh dua kalimat kalau ini cuma satu ya satu kalimat Budi cara mengisinya Budi di nama depan ditulis lagi di mana nama belakang sini Budi juga gitu ya Nah seperti itu cara menulisnya kalau dua kalimat berarti teman-teman ya dua kalimat berarti nama depan sama nama belakang ya Nah nama tengah ini kalau kita punya tiga ya tiga misalnya kalau kita punya tiga ya tiga 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 kalimat nama kita tinggal diisi ketiga-tiganya ya Nah atau kita empat kalimat ya berarti nama depan nama tengahnya nah ini yang nama belakang dua belakang diisi saja ya Oke misalnya ini namanya Budi Budi santoso lah ya misalnya nah ini tanggal lahirnya ya tanggal lahirnya ini teman-teman silahkan diisi saja misalnya ya 16 01 ya eh kebalik ya kebalik 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 ini adalah tahun ya tahun itu berarti 1981 Januari misalnya ini 01 lah ya Nah seperti itu isinya ya Nah kita tinggal klik lanjutkan nah setelah dilanjutkan teman-teman silahkan masuk ya ini bisa pakai password ya bisa pakai eh sorry saya KTP pakai passport ya bisa pakai SIM ya teman-teman tinggal pilih misalnya mau pakai KTP KTP ya checklist saja disini Oke kita lanjutkan nah setelah dilanjutkan teman-teman silahkan klik lanjutkan nanti ini kita foto ya lanjutkan klik lanjutkan Oke kita kasih izin ya kita izinkan nah disini teman-teman silahkan foto KTP ini saya upamakan KTP ya ini misalnya saya upamakan KTP Oke jadi teman-teman nanti contohnya ya ini yang saya foto KTP ya contohnya ini contoh saja misalnya KTP foto saja ya sampai jelas pas jelas kita tinggal foto ya mengunggah gambar ya konfirmasi sisi depan ya lanjutkan kalau mau ambil diulang kalau nggak jelas ya tinggal diambil pulang disini ya kalau sudah kira-kira bener ya kita tinggal lanjutkan dokumen berhasil diunggah kita klik lanjutkan nah ini ada selfie ya untuk selfie verifikasi Oke syaratnya apa kita tidak boleh memakai topi ya tidak boleh memakai topi tidak boleh memakai kacamata kita tidak boleh memakai filter kita harus di tempat yang terang ya kita klik mulai verifikasi Oke nanti kita masukkan wajah kita ya di dalam lingkaran kita suruh ngangguk-ngangguk ya please terus kita suruh ngedip-ngedip ya nah ngangguk-ngangguk ngedip-ngedip buka mulut ikutin saya tadi ya kayak contoh di gambarnya ya contoh di gambarnya selanjutnya ya kalau sudah ya misalnya mau kita ulang coba kita back oh sudah selesai tanya-tanya nggak bisa di back Oke ya tadi kalau untuk verifikasi wajah tadi teman-teman perhatikan tidak boleh memakai topi tidak boleh kacamata tidak boleh memakai filter harus di tempat yang terang nanti di dalam bulatan foto itu ya foto selfie-nya itu teman-teman paskan di kepala kita nanti disuruh dia ngangguk-ngangguk ya angkat kepala tunduk kepala ya suruh berkedip suruh buka mulut ya ikutin saja oke selanjutnya teman-teman tinggal masuk ke bagian kanan atas nah disini ya teman-teman semua ya di kanan atas masuk ke menu di sini ya nanti biar kita bisa lihat ya verifikasinya gagal apa tidak ya nah disini ada ya tadi karena saya pakai fotonya bukan foto KTP sudah pasti gagal ya gitu ya ah disitu nah disini anda wajib menyelesaikan verifikasi identitas ya nanti bisa diulang lagi ya cara ulangnya seperti di awal tadi oke selanjutnya kita setting tambahannya apa setting tambahannya adalah kita masuk ke keamanan ya keamanan kita verifikasi minimal ada dua ya masuk ke keamanan disini kita klik ya nah kita minimal ada dua lah ya keamanan pakai email ya dan pakai SMS minimal ya kalau teman-teman mau pakai tambah Google Authenticator juga bagus ya atau lebih bagus pakai yang biometri biometri itu adalah ya pakai sidik jari ya tapi biasanya sih kalau untuk Binance dia dua saja cukup ya untuk alamat email kita sudah ya tadi kita tinggal SMS ya Nah kita coba ya yang SMS kita klik kita autentikasi SMS kita hidupkan oke langkah pertama kita masukkan ya kita masukkan nomor telepon kita ya Nah kita tinggal klik konfirmasi ya setelah konfirmasi kita klik kirim kode ya buat SMS kita klik bagian kode SMS dan kode email oke ini sudah ada nih kode SMSnya tinggal kita masukkan ini berapa tadi 110823 110823 ya kita buka email kita ya kita cari email yang terbarunya kita reload kita refresh nah ini cari yang terbarunya kita copy salin ya selanjutnya kita masukkan ke yang bagian email ya ini agak cepat ya karena waktunya satu menit kita klik kirim oke oke ya sudah beres untuk autentikasi SMSnya berarti kita sekarang sudah punya dua autentikasi ya yang pertama adalah kita untuk keamanan email yang kedua lewat SMS jadi setiap transaksi kita nanti menggunakan email dan SMS oke selanjutnya kita tinggal masukkan nanti kalau mau deposit ya tinggal di sini misalnya kita pakai USDT atau BUSD bisa ya tinggal deposit di sini ya teman syaratnya adalah verifikasi dulu ya tinggal pilih jaringan mau BP20 atau pakai TRC20 ya bebas ya oke terima kasih ya semoga bermanfaat ya untuk cara depositnya teman-teman silahkan cek di video saya yang lainnya saya pakai P2P juga bisa ya untuk depositnya semoga bermanfaat ya jangan lupa subscribe tekan dan lonceng like share dan komen salam Tuhan berjamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subrek sama tombol ring oke yang di pojok itu yang di pojok everybody just do your thing Terima kasih telah menonton!